Pemandian Alam Sejuk Dapat menjadi alternatif Pasalnya selain aman bagi anak-anak Kesejukan air yang bersumber dari mata air Mengalir sepanjang 2 km ini Memberikan sensasi kesegaran tersendiri Bagi Anda yang ingin bermain air di sini Keseruan bermain air di lokasi ini dapat bertambah Jika bermain air sambil menggunakan pelampung Yang disewakan dengan harga 5.000 hingga 10.000 rupiah saja Sementara itu bagi para pengunjung yang datang Ke lokasi objek wisata pas juga tidak dibebankan tiket masuk Melainkan hanya membayar biaya penitipan kenderaan saja Selain pelampung Objek pemandian pas ini telah menyediakan fasilitas toilet Kamar ganti Musola Mini waterpark Tempat penitipan kenderaan Serta pendopo bagi para pengunjung Yang berjajar rapi di pinggiran aliran air pas Bagi Anda yang tidak membawa bekal makanan dari rumah tak perlu khawatir Pasalnya di lokasi ini tersedia pedagang makanan yang siap menjajakan dagangannya Pengelola pemandian alam sejuk Suriyadi mengungkapkan Objek wisata pas ini telah dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai kota Mulai dari Aceh hingga Pekanbaru Kalau disini banyak tamu-tamu kami dari jauh-jauh seperti dari Aceh pernah Dari Rantumprapat ada Pekanbarupun ada Disini kalau anak-anak mandi Dia tidak terlalu dalam Jadi orang tuanya bisa duduk di pendopo Anaknya mandi dibiarkan pakai pelampung Timuran ini sejuk untuk anak-anak Mandi-mandi Bisa aman tidak jauh dari tempat apa Yang mudah tenggelam Harapannya supaya kita juga menjaga kebersihan Jangan membuang sampah sembarangan Semoga pemerintah menambahin ini supaya indah lagi Dan memperluas tempat pemandiannya lah Objek wisata pemandian alam sejuk memang cocok sebagai destinasi wisata keluarga Pasalnya selain aman bagi anak-anak Objek wisata ini juga dikelola dengan baik Meskipun demikian peran para pengunjung juga sangat diperlukan Dalam hal menjaga kebersihan lingkungan pemandian alam sejuk Alex Janda dan Untung Syombing Sumut TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!